ngomong Tagalog Indo sama aku ngomongnya gitu jadi waktu aku di airport pulang dari Manila mau ke Jakarta akan menemani kawan-kawan dalam episode reaction sekali ini apa ada pada bahasa Indonesia guys kenapa orang di luar dari Indonesia ini berlumba-lumba mau mempelajari bahasa Indonesia sampai ada yang begitu lancar berbahasa Indonesia guys hari ini kita akan nonton video ini ojolali guys di subscribe channel ku jangan lupa klik like, komen, dan share di video ini dan saya doakan kawan-kawan semua yang menonton ini berada dalam keadaan yang sihat selalu dimurahkan rezeki dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat amin ojolali guys di subscribe channel ku jangan lupa klik like, komen, dan share dan tanpa berbahasa basi buang-buang waktu mari sama-sama kita nonton isi kandungan pengalaman orang Indonesia ini eh orang Indonesia pengalaman orang Filipina ini guys cewek dari Filipina let's go satu dua kalau ngedengerin orang ngobrol bahasa Indonesia dicampur bahasa Inggris itu udah sering banget kan di Jakarta terus kalau misalnya aku lagi di Filipina orang ngomong Tagalog dicampur bahasa Inggris juga udah sering banget aku ngedengerin nah tapi ini baru kejadian di aku ngedengerin orang ngomong Tagalog, Indo Tagalog, Indo baru sama aku ngomongnya gitu jadi waktu aku di airport pulang dari Manila mau ke Jakarta itu ada pengumuman pengumuman di airportnya ini yang pertama bahasa Inggris tapi karena aku nggak pay attention jadi aku ke skip dan ternyata itu adalah pengumuman untuk flight aku dan aku cuma dengernya tuh pas yang pas pas udah pengumumannya itu pakai Tagalog kan dan karena aku skip aku tanya lah ke orang sebelah aku aku tanya asis pengumuman yang tadi tuh apa ya gitu karena aku tadi skip nggak kedengeran aku bilang gitu aku nggak fokus terus tiba-tiba si cewek ini dia ini apa namanya ngomong ngajak ngomong ke aku pakai bahasa Tagalog terus aku bilang Hindi aku Filipino yang artinya kayak aku bukan Filipino kak gitu mbak bukan Filipino terus habis itu dia bilang oh saya kira kamu Filipin orang Filipin gitu terus habis itu dia lihat kamu memang dari mana aku bilang aku aku dari Indo aku mau pulang terus bilang tiba-tiba dia ngomong oh saya bisa bahasa Indonesia terus aku bilang oh bisa bahasa Indonesia ini ngomongnya udah pakai bahasa Indonesia ya oh aku bisa bahasa Indonesia dia bilang terus akhirnya aku bilang oh aku din puede puede aku Tagalog kontilang kayak macam aku bisa bahasa Tagalog tapi sedikit terus udah gitu tiba-tiba kita ngomongnya tuh udah mulai jadi dari bahasa Indonesia pindah switch ke Tagalog dari Tagalog ke bahasa Indonesia what the fuck terus kayak misalnya dia dia tuh tiba-tiba kita jadi besti gitu kan sambil tunggu pesawat terus dia bilang eh kamu ada kamu punya tisu gak gitu kan pakai bahasa Indonesia terus aku bilang oh Meron 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 tuh ada-ada gitu terus kayak oh Meron Meron aku punya tisu gitu terus dia kayak yang dia bingung eh terus aku kayak eh terus akhirnya kita ngomongnya switch-switch Tagalog gara-gara itu jadi kemarin gue sempet ada meeting sama teman-teman kantor yang biasanya kita kerja online terus tiba-tiba ya udah meeting offline gitu ya dan lokasinya gue lokasi kerja di Manila ya terus dia gitu eh pas mau balik gue bilang gue mau mesen ojol nih gitu kan terus tiba-tiba satu teman gue ngomong hah lu mesen ojol terus gue bilang iya emang kenapa ada masalah apa kalau gue mesen ojol terus teman gue langsung tiba-tiba kayak dia kayak kaget gitu hah serius lu mesen ojol emang lu gak takut naik ojol disini gitu kan abang-abang yang kalau nyetir disini tuh kayak yang gitu terus gue kayak hah emang separah itu enggak ah perasaan itu gue karena gue ngerasa abangnya tuh nyetir biasa aja dan kebetulan kan gue juga bisa nyetir motor ya jadi gue ngerasa kayak oh yaudah normal-normal aja gitu gak separah kalau dia di Jakarta kalau gue naik ojek di Jakarta ya ojek di Jakarta tuh parah gitu mungkin ya mungkin Vietnam lebih parah gue gak tau gue belum pernah ke sana terus tuh gitu dia ngomong gini enggak kalau disini tuh gue jarang banget ngeliat kalau ada yang cewek tuh kalau mau naik ojol disini tuh jarang soalnya di daerah sini abangnya tuh pada ngebut-ngebut gitu terus gue yang kaget enggak ah biasa aja gue bingung gitu kan terus dia kayak yang kaget dia shock yang bener-bener mukanya kayak ah yang bener gila gue baru pertama kali ngeliat gitu gila ternyata lu keren banget gue yang bingung sendiri gue bilang anjir nih orang kayaknya gak bakalan bisa nih naik ojek di Jakarta kasian banget ya ini ceritanya tuh terdengar gue seperti pikmi ya guys tapi maksudnya tuh gue bukan pikmi tapi gue bingung bener-beneran bingung kenapa gitu kayak maksudnya ojol disini tuh pada baik-baik nyetirnya pada bener-bener gitu bahkan kalau lu gak lu tuh gak makai sepatu mereka gak mau gitu takut di tilang gue bingung anjir what the fuck oke guys jadi itu pengalaman di Indonesia pengalaman sebenarnya ini cewek Indonesia tapi berada di Manila itu kan banyak orang-orang Filipin yang dijumpa yang bisa berbahasa Indonesia gitu jadi macam dicerita dia yang tadi guys mula-mula bercakap bahasa Filipin tapi siapa sangka bisa bahasa Indonesia jadi ini bukti dia sudah banyak yang belum-belum-belum mau belajar bahasa Indonesia guys disini sangat-sangat menarik lah kalau menurut saya jadi kalau menurut kalian gimana guys bahasa Indonesia itu semakin hari semakin mendunia guys semoga semakin diperkasakan guys semakin banyak yang menggunakan bahasa Indonesia insyaallah komen di ruangan komentar di bawah pendapat kawan-kawan semua dan insyaallah kita jumpa lagi di video yang akan datang good people terima kasih kerana nonton Assalamualaikum Salam Santara good people yo teman-teman ojolali disubscribe yo channel ku sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax